Hewan karnifora adalah kelompok hewan yang memakan daging. Karnifora juga disebut sebagai predator yang mendapatkan makanannya dengan berburu. Dalam rantai makanan, karnifora dan omnifora adalah konsumen sekunder, sedangkan konsumer primernya adalah herbivora. Banyak karnifora yang memakan herbivora. Ada juga yang memakan omnifora, bahkan karnifora lainnya. Ciri-ciri hewan karnifora dilansir dari sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hewan karnifora memiliki karakteristik yang berbeda dari kelompok hewan lainnya. Beberapa ciri khasnya adalah hewan karnifora memiliki taring dan cakar yang sangat berguna untuk memakan mangsanya. Jenis-jenis hewan karnifora dilansir dari National Geographic, berikut adalah jenis-jenis hewan karnifora berdasarkan makanannya. 1. Karnifora Obligat Beberapa karnifora disebut sebagai karnifora obligat, yakni hewan yang hanya bergantung pada daging untuk bertahan hidup. Tubuh karnifora oblik tidak dapat mencerna tumbuhan dengan baik dan tumbuhan pun tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk karnifora obligat. Salah satu hewan yang termasuk karnifora obligat adalah harimau. 2. Hypercarnifora Sebenarnya, kebanyakan hewan karnifora bukanlah karnifora wajib. Mereka disebut hypercarnifora, yakni karnifora yang bergantung pada daging untuk setidaknya 70% dari makanannya. Umbuhan, jamur, dan lainnya membentuk sisa makanan mereka. Salah satu hewan yang termasuk hypercarnifora adalah bintang laut. 3. Mesokarnifora Mesokarnifora adalah karnifora yang bergantung pada daging untuk setidaknya 50% dari makanan mereka. Contoh hewan mesokarnifora adalah rubah yang bisa memakan buah, sayur, dan jamur. 4. Hipokarnifora Hipokarnifora adalah karnifora yang bergantung pada daging untuk setidaknya 30% dari makanan mereka. Sebagian besar spesies beruang adalah hipokarnifora karena mereka dapat memakan buah, kacang, hingga umbi-umbian. Terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe.